Intro Hubungan kedua negara yang telah lama memanas ini menjadi semakin tegang lantaran sejumlah hal. Intro Salah satu kejadian yang menjadi puncanya adalah ketika pemerintah AS meminta pihak China untuk menutup konsulatnya di Houston. Intro Melangsir laman channel news Asia, Kamis 23 Juli 2020, berikut adalah 8 hal utama yang menjadi penyebab panasnya hubungan antara kedua negara. Intro Presiden AS Donald Trump kerap menuduh China kurang transparan tentang virus corona baru yang pertama kali muncul di kota Wuhan di China akhir tahun lalu. Dia secara teratur menyebutnya sebagai virus China. Disitu Trump mengatakan para pejabat China mengabaikan kewajiban pelaporan mereka. Jadi kepada organisasi kesehatan dunia tentang virus yang telah membunuh ratusan ribu orang di seluruh dunia dan menekankan badan PBB untuk menyesatkan dunia. Sebaliknya China mengatakan telah transparan tentang wabah tersebut dan WHO telah membantah pernyataan Trump bahwa mereka mempromosikan disinformasi China tentang virus tersebut. Amerika Serikat pun berencana untuk keluar dari WHO pada pertengahan 2021 karena penanganan pandemi tersebut. Administrasi Trump mulai meningkatkan tarif import dari China mitra dagang terbesarnya. Pada tahun 2018 sebagai bagian dari rencana ambisius untuk memaksa Beijing untuk mengekang subsidi pada manufaktur negara dan tututan berat terhadap perusahaan-perusahaan AS di China. Setelah lebih dari satu tahun, tarif titfotat yang memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara menandatangani kesepakatan perdagangan pada Januari 2020 yang memutar kembali beberapa tarif tetapi tidak mengatasi masalah intinya. Beijing telah berjanji meningkatkan impor barang-barang AS sebesar 2.000 dolar miliar US dollar selama dua tahun. Departemen perdagangan dan luar negeri AS selalu mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memindahkan sumber dan manufaktur dari China. Amerika Serikat telah menegaskan posisinya dalam beberapa pekan terakhir terkait Laut China Selatan di mana AS menuduh China berusaha membangun kerajaan maritim di perairan yang berpotensi kaya energi. Runei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam menantang klaim China atas sekitar 90 persen wilayah laut. Pernyataan pada 13 Juli oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo adalah pertama kalinya di mana Amerika Serikat menyebut klaim China itu melanggar hukum dan menuduh Beijing melakukan kampanye penindasan. China dan Amerika Serikat telah berselisih tentang aksi protes yang terjadi di Hong Kong. di mana baru-baru ini Beijing memperlakukan undang-undang keamanan baru pada bekas koloni Inggris yang kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997. Terang bulan ini menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri perlakuan ekonomi istimewa untuk Hong Kong. yang mungkin dia untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan visa pada pejabat China dan lembaga keuangan yang terlibat dalam memperlakukan hukum. Cina pun kemudian telah mengancam sanksi pembalasan sendiri. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat, perusahaan, perusahaan, dan institusi China atas pelanggaran HAM terkait dengan perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uyghur di wilayah Jingjiang Barat negara itu. China telah banyak dikutuk karena memberikan komplek di Jianjiang terpencil yang disebut sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru. Amerika Serikat telah memulai memperlakukan beberapa outlet media negara China sebagai kedutaan asing dan memangkas jumlah jurnalis yang diizinkan untuk bekerja di kantor-kantor AS dari outlet media China itu menjadi 100 dari 160. Sebagai tanggapan, China mengusir sejumlah koresponden Amerika dengan outlet-outlet utama AS dan meminta empat organisasi media AS untuk menyerahkan rincian tentang operasi mereka di China. Washington pada bulan Mei juga memperkenalkan peraturan baru yang membatasi pemberian visa kepada mahasiswa pasca sarjana China yang diyakini memiliki hubungan dengan militer China. Perusahaan teknologi China Huawei ditambahkan ke daftar entitas Departemen Perdagangan AS pada tahun lalu karena masalah keamanan nasional. Di tengah tuduhan dari Washington bahwa mereka melanggar sanksi AS terhadap Iran dan dapat mematamatai pelanggan. Tuduhan yang dibantalah Huawei. Daftar ini sangat mengurangi aksesnya ke komponen dan pasokan penting dari pemasok AS. Huawei mengatakan Washington ingin menggagalkan pertumbuhannya karena tidak ada perusahaan AS yang menawarkan teknologi yang sama dengan harga yang kompetitif. Amerika Serikat telah berhasil mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk menjatuhkan Huawei. Huawei China berselisih dengan Amerika Serikat atas Korea Utara meskipun mereka berdua ingin negara itu menyerahkan senjata nuklirnya. Wong Sinten menuduh China melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara tegas pernyataan Beijing. China ingin mencabut beberapa sanksi tetapi Amerika Serikat tidak setuju. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Trump telah bertemu tiga kali tetapi gagal membuat kemajuan atas permintaan AS agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk mengakhiri sanksi. Diplomat nomor 2 di Departemen Luar Negeri Stephen B. Gun mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington dan Beijing masih bisa bekerja sama menentang pengembangan senjata pemusnah masal Korea Utara meskipun ada ketergangan saat ini. Tengah Pungor Tengah Pungor